Belajar bareng Mbak Agnes Mo di interview terbarunya, teman-teman. Selamat buat beliau tampil di Grammy, teman-teman. Langsung saja, ini dia. Scene yang pertama, Mbak Agnes bilang, Nah, teman-teman, me trying secara grammar ini kurang tepat. Tapi kita nggak belajar grammar, bro. Kita nggak belajar grammar di sini. Kita belajar bahasa Inggris. Nah, kadang native speaker itu sering pakainya langsung objek ketemu verb-ing. Contohnya, me trying to tell you something. Me trying to understand English. Me studying English. Me going to the market. Sering banget. Tapi ingat, jangan digunain untuk kondisi formal. Untuk bahasa kesaharian. Jadi, tetap benar di sini ya. Jangan menyalahkan karena bahasa itu luas. Scene yang kedua, but I just didn't give up. Nah, teman-teman, give up ini artinya, didn't give up atau don't give up itu artinya nggak peduli, terserah. Tapi ya, aku nggak peduli, kata Mbak Agnes tadi. Tapi ini bahasa kasar ya, teman-teman. Jangan digunain buat ngomong sama guru ya. Kena jitak nanti, kalian. Scene yang ketiga, Mbak Agnes bilang, Starstruck, apa sih Starstruck? Ini perasaan teman-teman terpesona. Atau terpana ngelihat idola yang baru kita ketemui, teman-teman. Saya dulu juga ngalamin Starstruck. Kalau ketemu kayak Raditya Dika dulu ya. Jadi, di sini Starstruck itu artinya terpesona ngelihat idola kita, teman-teman. Jadi, kita tuh ngerasa gugup banget gitu. Nah, teman-teman pengen belajar dari siapa lagi, langsung tulis di kolom komentar. Thank you.